Assalamualaikum ayah bunda bagaimana kabarnya hari ini terima kasih ya sudah berkunjung di akun channel youtube resep yang ti kali ini spesial untuk anda yang sudah berkunjung kita akan buat menu tradisional kue atau jajanan tradisional ini biasanya disajikan saat acara-acara spesial acara-acara hajatan biasanya ada di pernikahan ayah bunda ya atau di sunatan biasanya kita hari ini akan membuat kue iwal-iwal pernah dengar? nah kalau misalkan belum pernah dengar kita akan berbagi resepnya bahan-bahannya yang pertama ada tepung ketan ini saya pakai 250 gram lalu ada kelapa yang diparut boleh kelapa muda atau agak tua juga boleh ya yang penting diparut halus sepertinya ya bunda ini saya pakai 3 per 4 lalu ada garam ini 1 sindok makan atau secukupnya saja sesuai dengan adonannya nanti atau bahan utamanya lalu ada 3 sindok makan gula pasir untuk isiannya saya pakai gula merah yang diserut ya atau yang diparut ya bunda selanjutnya ada air untuk membuat adonan nanti dan juga untuk pembungkusnya ada daun pisang dan juga tusuk atau sapu lidi yang dipotong-potong ya bunda nah bagaimana cara membuat jajanan tradisional dan juga legend legend maksudnya ya legendaris ini ya bunda yuk kita intip langkah pertama kita akan membuat adonannya terlebih dahulu kita masukkan tepung ketan dan juga garam halus ya kita aduk-aduk dan kita tambahkan gula pasir lalu parutan kelapa setelah sedikit menyatu ayah bunda kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk jangan langsung memasukkan terlalu banyak air karena di dalam kelapa ini ada kandungan airnya juga santannya ya bunda ya disini aroma santannya sudah terasa banget ayah bunda dan ini nanti rasanya percampuran antara gurih dari kelapa dan juga garam plus manis dari gula putih dan juga isian gula merah nah adonannya sudah jadi ayah bunda ini tidak eh tidak boleh encer ya bunda ya jadi eh agak sedikit kasar seperti ini nah nanti kita akan proses pembungkusan setelah ini cara membungkusnya seperti ini ayah bunda dua lembar daun pisang lalu kita masukkan adonan pertama lalu kita beri gula merah dan kita tutup gula merah dengan adonan yang kedua kita bungkus seperti ini caranya nah kita lipat lalu kita tusuk dengan lidi potongan lidi ya agak rapi kita potong di bagian atasnya seperti ini nah nanti hasilnya seperti ini ya bunda mudah banget kan mudah mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah agar tanek kita tutup dan kita kukus kurang lebih 40 sampai 45 menit nah setelah 40 sampai 45 menit kita angkat dan kita tiriskan ayah bunda ya kita tunggu sampai dingin nah ayah bunda iwal-iwal kita sudah jadi nah ini agak sedikit panas ya tapi kita mau cek dulu dan kita cobain rasanya dan juga teksturnya ini agak sedikit panas jadi lengket ayah bunda nah seperti ini iwal-iwalnya kita cobain ya ini gulanya lumer banget dan rasanya pas banget gurih dan juga manis bagaimana ya bunda mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba selamat menikmati